Pemirsa berbagai peristiwa pemilukan yang terjadi seperti penyerangan terhadap anggota Polri dan bom bunuh diri yang baru-baru ini merupakan tamparan keras bagi kepolisian dan menjadi tanggung jawab bersama dalam memberantas tindakan yang tidak terpuji itu. Demikian pesan Wakapolda Papua Barat Kombes Polisi Tatang kepada jejarannya di wilayah hukum Polda Papua Barat. Peristiwa penyerangan terhadap anggota Polri yang terjadi baru-baru ini di rumah tahanan cabang Salemba Mako Brimob Kelapa 2 Depok yang menyebabkan lima anggota Brimob meninggal dunia serta insiden bom bunuh diri yang terjadi di tiga gereja di Surabaya Jawa Timur pada minggu 13 Mei yang menewaskan belasan orang dan puluhan orang mengalami luka-luka menjadi tamparan keras bagi pihak kepolisian untuk segera memutus mata rantai jaringan radikalisme di Indonesia. Menindaklanjuti hal tersebut, Wakapolda Papua Barat Kombes Polisi Tatang secara tegas memerintahkan cacarannya untuk memainkan fungsi intelijen guna mendeteksi sejak dini jaringan terorisme dan radikalisme di wilayah hukum Polda Papua Barat. Kata Wakapolda, anggota Polri dapat bergaul dengan masyarakat serta pekah dalam melihat situasi yang terjadi di lingkungan masing-masing. Kemarin kejadian lagi di Surabaya. Tiga gereja yang diledakan oleh mereka. Nah ini merupakan pukulan bagi kita semua seraku anggota Polri yang bertanggung jawab di dalamnya dalam bidang keamanan. Untuk itu, mari kita sama-sama. Rekan-rekan sekalian, semua anggota Polri Papua Barat mengemban fungsi intelijen. Bukan hanya intelijen saja yang mengemban, tapi semuanya. Dengan kata lain, bahwa kita harus bisa mendeteksi segini mungkin. Dengan cara kita banyak bergaul dengan masyarakat, kita melihat situasi lingkungan kita, dan kita pekah terhadap apa yang kita lihat. Naluri kita selaku anggota polisi pasti ada. Tidak hanya itu, Kompenspol Tatang juga memerintahkan seluruh anggota polisi untuk melakukan pengamanan di setiap kegiatan keagamaan. Aparat diingatkan untuk tidak lengah saat melakukan pengamanan serta memiliki kejelian dalam bertugas. Selalu menghadapankan SOP dan mengutamakan keselamatan terhadap diri sendiri dan masyarakat. Ada kegiatan keagamaan, wajib kita mengamankannya. Bagaimana cara pengamanannya aman? Kita ngamankan, tapi kita aman. Bagaimana caranya? Itu harus latihan. Ada SOP-nya. Pada hari Minggu ini, kita lakukan pengamanan. Tapi jangan hanya kalau sudah ada kejadian, setelah itu hilang lagi. Tidak. Jadi kita tunggu saja secara bergantian. Mengingat keamanan merupakan tanggung jawab bersama, Wakabolda Papua Barat Kompenspol Tatang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama menjaga keamanan di lingkungan masing-masing agar tercipta situasi yang aman dan kondusif di Manokwari dan Papua Barat pada umumnya. Simon Patiran mengabarkan.